Timnas Indonesia bakal berhadapan Filipina dalam laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bungkarno GBK Senayan, Jakarta selasa 11 Juni. Bagi skuad merah putih, pertandingan kali ini menjadi krusial. Kemenangan menjadi wajib untuk memastikan Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi sekaligus melaju keputaran final Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong pun meminta seluruh pemain untuk tampil maksimal. Anak asuhnya tak boleh lengah, meski di atas kertas Indonesia diunggulkan atas Filipina. Terlebih, Filipina pun bermain tanpa beban mengingat sudah tersingkir di babak kedua. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun mengaku akan bermaksud. Bahkan, dia berharap bisa mencetak gol di hadapan para pendukung. Adapun saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua kelasemen sementara Grup F Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi tujuh poin. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara mewartakan.